Halo kawan Fox, kembali lagi sama aku Putri di acara Vokasi Virtual Talk episode kedua. Hari ini kita akan membahas mengenai organisasi-organisasi apa saja yang ada di program pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Dan hari ini kita sudah kedatangan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi, Kak Akmal Lutfiansyah. Halo Kak Mal. Halo Kak. Nah ini teman-teman mungkin banyak yang belum tahu ya Kak Akmal ini siapa, mungkin Kak Amal boleh perkenalan diri dulu. Tentunya saya sangat bersyukur ketika teman-teman sudah mengenal saya sebelumnya, artinya obrolan kita nantinya akan menjadi semakin hangat. Tapi ketika kita belum saling mengenal, hal ini bukanlah alasan bagi kita untuk menutup diri. Karena ketika kita saling mengenal, kita akan mampu menemukan alasan mengapa masing-masing dari diri kita berharga. Perkenalkan, nama saya Amal Lutfiansyah dari Program Vokasi Jurusan Akuntansi tahun 2018. Di sini saya diamanahkan jadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Program Vokasi Universitas Indonesia tahun 2020. Oke Amal, kan sekarang ini lagi masa pandemi COVID-19 ya. Betul. Dan juga kan kuliahnya online nih. Betul. Nah kesibukannya aku nih selama pandemi ini ngapain aja? Betul. Nah jadi kalau selain melakukan supervisi terhadap program kerja dari BEM, saya juga punya kesibukan lain. Kemarin kemarin baru saja merintih startup yang masih maju di UI Incubate. Apa tuh? Ada namanya Vworks dan juga sekarang juga masih kerja juga di startup di taman siswa. Dan juga BEM, kalau BEM itu kesibukannya ini banyak broker-broker yang kita inovasikan agar tetap bisa diimplementasikan agar memberikan impact juga. Dampak dan manfaatnya juga. Bocorannya apa coba? Brokernya? Bocorannya dikit aja. Ya ada beberapa broker, ada Forman Innovation Battlefield, terus ada juga ekspo-ekspo kita implementasikan menjadi online juga. Daring. Ya daring juga. Terus dari Departemen Olahraga ada e-sport, kompetisi e-sport dan lain-lainnya. Oke kawan Vox, terutama calon mahasiswa baru ini belum tahu ya tentang organisasi badan eksekutif mahasiswa. Nah nanti mungkin Kak Akmal akan jelasin sedikit mengenai tugasnya apa saja, kerjaannya apa saja, prokernya mungkin apa saja, BEM itu secara keseluruhan itu tetap apa? Betul. Jadi secara definisi, BEM merupakan lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Jadi ketika ada kegiatan atau apa itu eksekutif atau penyelenggaranya adalah BEM. Jadi yang menawangi kegiatan-kegiatan lainnya adalah BEM. Nah BEM juga memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi pengembangan diri, ada fungsi kemahasiswaan, ada fungsi advokasi, ada fungsi riset, kajian, dan lain sebagainya. Jadi BEM memang dibentuk secara lengkap untuk bagaimana BEM itu bisa bermanfaat atau memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Mungkin bagi kawan-kawan, banyak yang belum tahu tentang tujuan atau fungsi pokok dari badan eksekutif mahasiswa seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Amal, seperti pengambangan diri, advokasi, dan lain sebagainya. Mungkin Kak Amal bisa cerita sedikit tentang deskripsi tugas pokok itu seperti apa? Jadi memang secara harfiah, fungsi-fungsi tersebut merupakan kewajiban moral BEM dalam melakukan tugasnya. Bagaimana misal fungsi pengembangan diri, BEM harus menyediakan sebuah wadah atau inkubasi agar fungsionaris-fungsionarisnya itu dapat mencapai safe actualization dalam pengembangan diri mereka masing-masing. Lalu ada misal fungsi riset atau kajian juga. BEM juga harus bagaimana dia melakukan penelitian, bagaimana dia melakukan riset, kajian dalam melakukan penyikapan politik terhadap kondisi nasional juga. Dan juga misal fungsi advokasi juga. Fungsi advokasi itu berfungsi juga ketika ada beberapa kebijakan-kebijakan yang harus kita advokasikan, kita bantu agar kebijakan-kebijakan tersebut itu dapat diimplementasikan secara maksimal. Ini salah satu pertanyaan yang ditanyakan di Instagram advokasi kemarin ya, yaitu tentang bagaimana BEM sendiri itu bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Iya, betul. Jadi BEM itu identik dengan reformasi. Sering orang-orang mengidentikan BEM dengan reformasi, reformasi identik dengan kesakralan sebuah perjuangan gitu. Artinya BEM atau sama dengan perjuangan. Nah, kita sekarang sudah memasuki era teknologi gitu kan. Kita sudah memasuki era teknologi, kita memasuki sebuah format dunia yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Sekarang berbagai kemudahan dapat kita dapatkan gitu. Jadi, orang-orang itu sekarang lebih banyak membutuhkan organisasi yang bagaimana organisasi tersebut bisa menjadi sumber penyelesaian masalah. Bukan menimbulkan masalah-masalah baru gitu kan. Nah, maka dari itu sebuah BEM atau sebuah organisasi harus memiliki inovasi. Karena inovasi merupakan kunci agar sebuah entitas organisasi bisa mempertahankan eksistensi dan juga pencapaiannya. Maka dari itu BEM fokasi UI memiliki main point atau fokus pada bagaimana BEM itu bisa solving problem dan juga bagaimana BEM itu bisa memberikan impact atau kebermanfaatan. Jadi, kami di dalam BEM itu menggunakan metode-metode gitu dalam bagaimana kita solving problems dalam sebuah case atau sebuah kasus dan lain sebagainya. Jadi, BEM dalam menyelesaikan masalah-masalah atau case dalam beberapa program-program kerja programnya, kita juga menerapkan metode-metode seperti OKR atau Golden Circle dari Simon Sinek gitu. Jadi, kalau Golden Circle itu ada tiga tingkatan lingkaran gitu. Lingkaran terdalam ada Y, tingkatan kedua adalah How, dan tingkatan terluar adalah What gitu. Banyak orang tahu kalau mereka itu mengerjakan apa. Tapi, hanya sedikit orang yang tahu mengapa mereka mengerjakan itu gitu. Nah, di sini memang kita bekerja karena tahu kita akan menyelesaikan masalah apa gitu. Mengapa ini perlu kita solve gitu. Nah, jadi objektif itu adalah apa yang akan kita capai. Sedangkan ke-resel adalah bagaimana kita mencapai itu. Tools-nya apa aja, step-step-nya apa aja, lalu call to action-nya apa aja gitu. Nah, dari situ mungkin gue akan memberikan sedikit contoh gitu. Bagaimana sebuah BEM itu bisa solve problem gitu. Kemarin kita baru saja merilis Vokasi Connect gitu. Pertanyaannya adalah, mengapa kita merilis Vokasi Connect gitu. Jadi, Vokasi Connect itu dimulai dari permasalahan tentang database prestasi gitu. Database Vokasi tentang kemahasibatannya kan juga masih dibilang minim gitu kan. Nah, maka dari itu kita membutuhkan sebuah alat atau sebuah wadah agar capaian-capaian kita, agar data-data kita bisa ter-upgrade atau ter-update secara real-time. Nah, maka dari itu untuk men-solve problem tersebut, men-solve database yang belum terintegrasi, kita luncurkan Vokasi Connect. Ini alat atau? Website. Oh, website. Ya, website. Jadi, di website tersebut, kita pantau semua data, kita tulis semua data prestasi, kita tulis semua program kerja yang telah dilakukan, kita tulis database semua, apa namanya, organisasi yang ada di Vokasi. Tujuannya biar apa? Karena sekarang data itu merupakan new oil gitu, asset. Asset yang, apa namanya, asset yang mahal gitu. Data itu sekarang mahal harganya gitu. Jadi, website tersebut memang kita luncurkan untuk solve problems yang mana tadi tentang permasalahan di database gitu. Lalu, gue akan kasih study case lagi tentang solving problems juga ya. Jadi kan, BEM itu juga sedang melaksanakan kelihatan pengabdian masyarakat, bina desa. Jadi, ketika kita melakukan survei pertama, survei kedua, survei ketiga, itu ditemukan beberapa problem juga dalam desa tersebut gitu, Kak. Jadi, di desa tersebut itu, dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti Kakak atau dan lain sebagainya, warga-warga itu masih cenderung kurang terliterasi gitu. Mereka masih bingung gitu, Kak. Kakak itu harus lewat RT dulu, Kakak itu harus lewat ini dulu, ini dulu. Nah, mindset warga itu masih seperti itu. Padahal kan, sekarang kan birokrasi udah lebih mudah gitu. Apa namanya? Ingin membuat Kakak, tinggal kan juga langsung ke kantor kepala desa gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah warga desa tersebut itu tahu gitu, ketika harus membuat sebuah administrasi kependudukan harus datang ke kantor kepala desa tersebut. Nah, akhirnya ketika kepala desa kemarin, oh kayaknya kita perlu, apa namanya, melakukan shifting ke kampung digital gitu. Akhirnya, kita main event dari Bina Desa ini juga, kita membuatkan sebuah platform yang mana di situ kita memudahkan birokrasi antara sebuah warga desa dengan pemerintah desa. Agar mereka itu saling terintegrasi gitu. Ketika ada pelayanan-pelayanan publik seperti pembuatan kakak, terus pengajuan akta kelahiran, nah, dia bisa langsung secara online bisa regist di website tersebut, Kak. Nah, sekarang masih dalam proses, Kak. Apa namanya, Bina Desa juga masih dalam proses, dan nantinya ketika goal itu merupakan sebuah pencapaian bahwasannya BEM itu dapat, istilahnya, membantu menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat gitu, Kak. Berarti tadi website-nya ini beda sama yang vokasi konek, ya? Itu beda. Beda, beda. Nah, kalau vokasi konek ini kan tadi katanya database mengenai prestasi dan sebagainya. Nah, kalau prestasi ini emang dari BEM yang update atau si mahasiswa yang menang itu bisa update sendiri? Jadi sistemnya begini, ketika ada mahasiswa yang menang, itu kan kebanyakan mereka lapornya ke Kaprodi gitu kan. Mereka lapornya ke Kaprodi, mereka lapornya ke mana-mana, jarang kan langsung ke humus, kekasih jarang banget. Ada tapi juga nggak semuanya gitu. Nah, anak-anak dari Pedangka, Pendidikan dan Keilmuan itu melakukan, setiap kali ada orang yang menang, itu melakukan pendataan-pendataan. Yang mana mereka sendiri yang akan meng-input ke website tersebut gitu. Oh, langsung bisa di-input? Langsung bisa di-input gitu, secara real time. Jadi, harapannya ketika suatu saat nanti vokasi akan akreditasi lagi gitu. Kita udah punya datanya gitu, kita udah punya data ini, kita punya data ini, bahwasannya vokasi UI memang berprestasi gitu dari tahun ke tahun yang banyak yang mereka mahasiswa torehkan dari prestasi-prestasi tersebut gitu. Nah, untuk data prestasinya sendiri ini, kurun waktunya berapa lama? Misalnya, beberapa tahun yang lalu tuh ada di situ datanya atau hanya tahun ini atau tahun kemarin? Beberapa tahun lalu seperti 2016 sampai tahun ini. Berarti dari 2016 sampai tahun 2020, terakhir ini, 2020 ini ya? Iya, 2020. Oke.